Yang pertama, Tamu Gaya Street Gaya Street ini lebih dikenali sebagai Chinatown Sabah karena banyak kedai kopi dan restoran China yang terletak di sana. Tamu Gaya Street juga salah satu tarikan pelancong karena banyak gerai yang menjual pelbagai barangan seperti makanan, pakaian, buah-buahan, ukiran, dan macam-macam lagi. Tamu Gaya Street ini dibuka setiap hari Ahad dari lima setengah pagi hingga satu petang. Yang kedua, Menara Signal Hill Signal Hill yang diperbuat macam UFO ini adalah salah satu tempat menarik untuk mendapatkan pemandangan bandar kota Kinabalu yang terletak di atas bukit yang menghadap ke bandar KK. Masa terbaik datang ke sini adalah waktu senjah dan malam. Harga tiket percuma dan pastikan kamu adab kendaraan pergi ke sini untuk memudahkan pergerakan sebab tiada bus ke sini, cuma ada grep. Yang ketiga, Museum Sabah Museum ini adalah museum yang terdapat di negeri Sabah yang paling best untuk kunjungan pelancong dari dalam dan luar negara. Karena di kawasan kompleks ini terdapat teman etnobotani, pusat sains dan arkeologi, sebuah kampung warisan, dan bangunan utama yang menempatkan galeri seni, tamadun Islam, budaya, dan sejarah. Tiket masuk ke sini hanya RM2 sahaja. Dibuka setiap hari dari sembilan pagi hingga lima petang. terletak di kota Kinabalu, Sabah. Yang keempat, Kokol Heaven Resort adalah sebuah penginapan indah yang terletak di puncak bukit Kokol. 25 km dari bandar kota Kinabalu menuju ke tempat ini. Di sini, pengunjung dapat menikmati kesegaran udara dan keindahan pemandangan sunrise dan sunset sambil kupi-kupi. Yang kelima, Taman Hidupan Liar Lokawi yang merupakan sebuah taman perlindungan hidupan liar yang menempatkan pelbagai jenis haiwan seperti gajah, orang hutan, harimau, beruang, dan banyak lagi yang terletak di putatan Sabah. Kira-kira 25 km dari pusat bandar raya kota Kinabalu. Ia dibuka setiap hari dari pukul 9.30 pagi hingga 5.30 petang. Dan pengunjung juga berpeluang melihat pertunjukan haiwan yang dibuka dari pukul 11 pagi dan 3.15 petang. Kadar bayaran yang dikenakan ialah RM10 untuk dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak. Taman berkenaan berpotensi dijadikan tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Yang keenam, Pantai Tanjung Aru yang merupakan pantai paling popular di Sabah dan juga tempat perkelahan. Pantai Tanjung Aru mempunyai pemandangan yang indah dan pengunjung juga berpeluang melihat keindahan matahari terbenam. Selain itu, di pantai ini juga terdapat gerai jualan. Macam-macam aktiviti yang boleh dilakukan seperti main bola, tiuk belon, berjoging, dan sebagainya. Yang ketujuh, Taman Buaya Krokodil Farm. Taman Buaya ini adalah taman yang terbesar di Sabah yang terletak di Kampung Lok Batik, Jalan Sulaiman Highway Tuaran dan dibuka setiap hari dari 8.30 pagi hingga 5.30 petang. Tiket masuk ke tempat ini untuk dewasa RM10, kanak-kanak RM5. Pengunjung juga berpeluang melihat sesi memberi makan buaya 9 pagi, 12.30 hari, dan 4.15 petang setiap hari. Selain itu, pertunjukan buaya pula diadakan pada pukul 11 pagi dan 3 petang, Isnin hingga Ahad. Selain buaya, di sini juga mempunyai ternakan seperti arnab, monyet, ikan, dan ular. Serta kerap tangan yang berkaitan buaya juga dijual dekat sini. Yang ke-8, Cowboy Town Tuaran. Yang terletak di Tuaran, lebih kurang satu jam perjalanan dari bandar kota Kinabalu. Apa yang best dekat sini, pengunjung dapat merasai pengalaman menunggang kuda dengan kadar bayaran RM15, dua round, dan menurkai taman bakau, yaitu mangrok pak, yang juga mempunyai rumah tradisional suku kaum di Sabah.